Selamat datang di Dunia Novel. Kultifator Junior mari kita lanjutkan kultifasi berikutnya di Marshall God Asura Vol. 10. Episode 6024, Harta Karun Yang Tak Ternilai. Sehat, tiba-tiba Honghun San Zhang menghela nafas. Saudara San Zhang, sekarang kamu telah memutuskan, mengapa kamu begitu gelisah? Kita sudah pergi, tapi Tuan Muda masih di sini. Dengan kepribadian Tuan Muda, saya khawatir dia akan bertemu dengan Chu Feng, kata Honghun San Zhang. Kultifasi Tuan Muda bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Chu Feng, jadi jangan khawatir, kan? Token kosong itu tidak berguna sekarang, tapi pasti akan berguna nanti. Saya kira token kosong itu harus digunakan untuk mengumpulkan sesuatu. Menurutmu apa yang bisa dikumpulkan di tempat seperti ini? Menurutku itu kekuatan, karena di tempat seperti ini, persaingan seringkali tentang bakat dan bakat, bukan tentang budidaya saat ini. Jika Anda hanya bersaing untuk tingkat kultifasi Anda saat ini, maka tidak perlu bersusah payah seperti itu. Dan tidak perlu secara khusus memisahkan pintu masuk seorang junior, taruh saja manfaatnya ada di sana dan membiarkan semua orang bersaing satu sama lain. Siapapun yang memiliki tingkat kultifasi tertinggi bisa mendapatkannya, tetapi dengan begitu banyak warisan yang tertinggal, peninggalan warisan manakah yang pernah kamu dengar dilakukan seperti ini? Honghun San Zhang bertanya balik. Jadi apa yang kamu katakan adalah bahwa Chu Feng akan menjadi keberadaan yang sangat berbahaya di dalam pintu masuk junior, tuan muda, jika mereka memprovokasi Chu Feng, bahkan jika mereka unggul dalam budidaya, mereka mungkin masih dirugikan karena sifat khusus dari reruntuhan tersebut. Kemudian orang lain juga berbicara, itu tidak mungkin lagi. Saya pikir analisis saudara San Zhang benar, apa yang harus kita lakukan. Kedua orang itu juga menjadi khawatir. Yah, setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Saya harap tuan muda tidak akan bertemu Chu Feng, dan jika dia bertemu, dia akan menahan diri, Honghun San Zhang menghela nafas. Pada saat yang sama, setelah pengamatan, Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa dunia luar angkasa tempat mereka berada saat ini sangatlah besar. Ciri-ciri bentang alam dunia ini sangat mirip dengan dunia biasa. Mereka yang tidak mengetahuinya, mengira mereka berada di dunia nyata. Chu Feng telah mengamatinya dengan cermat dan tidak dapat menemukan arah sama sekali. Gerbang formasi ketika mereka datang sudah ditutup, jadi mereka tidak dapat kembali. Kecuali ada visi lain yang mengingatkan Anda. Kalau tidak, Chu Feng tidak tahu harus berbuat apa. Untuk sesaat, saya tidak tahu harus kemana. Berdengung, pada saat ini, gerbang formasi tiba-tiba muncul di langit yang jauh, dan selusin sosok masuk ke gerbang formasi. Dia adalah junior dari Istana Suci Tujuh Alam. Namun di antara mereka, Lin Xiao, Jie Bao Bao, dan Jie Tian tidak ditemukan. Setelah mereka keluar, gerbang formasi ditutup, dan mereka mulai mengamati dengan cermat. Tidak lama kemudian, gerbang formasi lain muncul di kejauhan, dan seorang junior juga masuk ke dalamnya. Sepertinya tempat ini adalah tempat berkumpul, siapapun yang berhasil melewati level sebelumnya bisa masuk ke sini. Setelah Qin Xuan menganalisanya, dia melihat ke arah Chu Feng. Saudara Chu Feng, apakah menurut Anda analisis saya masuk akal? Masuk akal? Mari kita lanjutkan analisisnya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Oke, Qin Xuan tidak mengelak, tetapi terus menganalisis dengan bangga. Mereka yang bisa sampai di sini semuanya adalah orang-orang luar biasa. Menurutku tempat ini luar biasa. Banyak orang yang akan tersingkir di sini. Pemenangnya akan ditentukan di sini, atau pemenangnya akan terus melaju dari sini, bagaimanapun, akhir itu sudah sangat dekat. Pada titik ini, Qin Xuan memandang Yuan Yanri, saudara Yuan, menurut Anda apakah analisis saya masuk akal? Ini spekulasi, bukan analisis, hei, Qin Xuan melihat ke arah Chu Feng lagi, saudara Chu Feng, Anda lebih profesional. Apa pendapat Anda tentang analisis saya selanjutnya? Saya pikir analisisnya cukup bagus, kata Chu Feng. Mendengar komentar Chu Feng, Qin Xuan sangat bangga dan tidak bisa tidak melihat ke arah Yuan Yanri. Kau tahu, saudara Chu Feng yakin padaku. Aku, Qin Xuan, telah bepergian jauh dan mengunjungi banyak reruntuhan. Aku juga berpengalaman, jadi aku tidak membuat tebakan sembarangan, bagaimana kalau saudara Qin Xuan menganalisis token ini. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan 18 token kosong dan melemparkannya ke arah Qin Xuan. Qin Xuan mengambilnya dan melihatnya dengan cermat. Saudara Yuan, kamu juga harus melihatnya. Kemudian Chu Feng mengeluarkan 18 token kosong lagi dan menyerahkannya kepada Yuan Yanri. Yuan Yanri juga mengambilnya dan melihatnya dengan cermat. Bagaimana? Apakah kamu melihat sesuatu? Tanya Chu Feng. Begitu, ada perbedaan antara token-token ini, 6 jalur ini dan 12 jalur ini tampak sama di permukaan. Tetapi sebenarnya keduanya berbeda. Qin Xuan membedakan 18 token. Ya, 12 jalur diperoleh dari istana dan 6 jalur diperoleh dari hutan. Token yang diperoleh dari hutan memiliki kualitas yang lebih baik, kata Chu Feng. Saudara Chu Feng, menurut Anda apa fungsi token ini? Tanya Qin Xuan. Token itu adalah wadah yang digunakan untuk mengumpulkan barang. Saya kira itu pasti semacam kekuatan, ini akan sangat berguna nantinya, hanya saja kekuatan yang bisa dikumpulkan belum ditemukan, kata Chu Feng. Itu dapat diandalkan. Tebakan ini dapat diandalkan, Qin Xuan mengangguk, tetapi saat dia berbicara, dia mengembalikan token itu kepada Chu Feng. Hal yang sama juga berlaku untuk Yuan Yanri. Wah, ini untukmu, simpanlah, saudara Chu Feng, ini tidak pantas, ini kamu. Reaksi pertama Yuan Yanri adalah menolak. Terimalah. Jika kita berbicara tentang bertemu lagi, kita akan berpisah mulai sekarang dan berhenti berteman, kata Chu Feng sambil tersenyum. Baiklah, kakak Yuan, simpanlah, kita semua sudah masuk. Jika kita tidak memiliki token ini, sepertinya kita masuk dengan Xia Xia, ada pun kebaikan yang terhutang kepada saudara Chu Feng, mari kita bayar bersama di masa depan, Qin Xuan juga menyarankan. Dari mana datangnya kebaikan? Tempat ini dimaksudkan untuk berbagi, teman berbicara tentang kebaikan, tetapi mereka juga berbicara di luar konteks, Chu Feng mengoreksinya. Setelah mendengar ini, Qin Xuan terdiam dan langsung bertanya, saudara Chu Feng, bisakah saya benar-benar dianggap sebagai temanmu? Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, hanya saja kita baru saja bertemu di puncak sembilan surga. Aku tidak pernah benar-benar membantumu dalam hal apapun. Sebaliknya, aku memanfaatkanmu. Aku bahkan, melihat kembali ke masa itu, Qin Xuan tampak malu. Bukan itu yang dikatakan temanku, jika kamu terlihat baik, kamu bisa menjadi teman, bukankah kamu bilang kita adalah teman yang tidak saling mengenal sampai kita bertengkar? Apakah itu kebohongan? Tanya Chu Feng. Melihat ini, Qin Xuan melambaikan tangannya berulang kali, tentu saja tidak, saya juga menganggap Anda sebagai teman. Bukan hanya Anda, saudara Yuan juga teman saya. Kalau begitu, jangan berkicau seperti perempuan, kamu adalah Qin Xuan, jenius terkuat dari sekte abadi langit surgawi, Chu Feng tersenyum. Mendengar ini, Qin Xuan juga tertawa. Tapi saya lebih terharu di dalam. Dia pernah berpergian dengan Chu Feng sebelumnya, dan Chu Feng memperlakukannya dengan sangat baik. Namun dia selalu merasa hanya memanfaatkan Wang Qiang, Xian Hai Xiaoyu, dan lainnya. Namun saat ini, Wang Qiang, Xian Hai Xiaoyu, dan lainnya tidak ada di sini, namun Chu Feng masih sangat ramah padanya. Meskipun aku tahu bahwa dia tidak dapat membantuku dengan apapun dan jelas-jelas hanya menyeretku ke bawah, aku tetap membawanya bersamaku. Di zaman dewa, di tempat seperti ini, tanda kosong yang begitu penting sebenarnya dibagikan secara merata kepadanya. Seberapa beranikah ini? Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Chu Feng memiliki hubungan yang baik dengan Xian Hai Xiaoyu dan yang lainnya sebelumnya. Jelas bahwa Chu Feng berdiri di seberang Istana Suci Tujuh Alam dan merupakan seseorang yang tidak boleh didekati. Tapi Xian Hai Xiaoyu dan yang lainnya tidak keberatan dan masih berdiri di sisi Chu Feng. Di dunia di mana kepentingan adalah yang terpenting dan militer dihormati, bahkan persahabatan yang telah terjalin selama puluhan ribu tahun bisa putus kapan saja karena kepentingan. Bahkan saudara pun bisa saling bermusuhan. Bahkan sang kekasih akan membunuh. Emosi? Dalam menghadapi kepentingan, Anda rentan. Tapi Chu Feng justru sebaliknya. Keuntungan tidak begitu penting baginya. Sebaliknya, perasaanlah yang sangat disayangi. Di dunia seperti itu, teman seperti Chu Feng adalah harta yang sungguh tak ternilai harganya. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Marshall Godd Asura di Dunia Novel. Terima kasih. Terima kasih.